Halo, ketemu lagi di vlog Morris Chris PT Pengli Persero sebagai penyelanggara angkutan laut diwajibkan untuk melaksanakan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pelaksanaan penugasan selama tahun 2021 menggunakan 26 kapal penumpang dengan berbagai tipe dan melayani trayek sesuai yang ditetapkan oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Laut dari 26 kapal penumpang tersebut ada beberapa kapal pelni yang menyediakan ruang kelas selain kelas ekonomi untuk penumpangnya dan di video kali ini akan dibahas kapal penumpang yang memiliki kamar kelas di PT Pelni Yuk mari kita lihat kapal apa saja 1. KM Kelimutu KM Kelimutu merupakan kapal tipe seribu yang dimiliki oleh PT Pelni sejak tahun 1986 rute KM Kelimutu, Surabaya, Kumais, Sampit, Semarang, dan Karimun, Jawa KM Kelimutu memiliki ruang kelas 1A, 2B, dan kelas ekonomi rute favorit di KM Kelimutu adalah destinasi wisata di Karimun, Jawa 2. KM Sinabung KM Sinabung merupakan kapal tipe 2000 dimiliki hotel PT Pelni sejak tahun 1997 rute KM Sinabung adalah Surabaya, Makassar, Bawau, Banggai, Bitung, Ternate, Bacan, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura KM Sinabung memiliki ruang kelas 1A, 1B, 2A, 2B, dan ruang kelas ekonomi 3. KM Kelut KM Kelut merupakan kapal tipe 2000 dimiliki oleh PT Pelni sejak tahun 1998 rute KM Kelut adalah Tanjung Priuk, Gijang, Batam, Tanjung Balai, dan Belawan KM Kelut memiliki ruang kelas 1A, 1B, 2A, 2B, dan ruang kelas ekonomi rute favorit di KM Kelut adalah Tanjung Priuk, Batam, dan Belawan Jadi, kapal Pelni yang memiliki ruang kelas selain kelas ekonomi ada 3 unit kapal penumpang KM Kelimutu, KM Sinabung, dan KM Kelut Kenapa hanya ada 3 kapal saja? Kita bahas di video selanjutnya ya Nah, untuk kamu yang tidak berpergian dengan kapal tersebut, silahkan bisa langsung cek jadwal di website PT Pelni Seperti ini tampilan di web untuk mengecekan jadwal dan harga di kat kapal Kelimutu, Sinabung, dan Kelut Kamu bisa juga tanya langsung di kolom komen atau follow juga Instagram dan TikTok saya ya Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih